JAK BIRADAR Dalam video tersebut, terlihat sejumlah warga dan anggota polisi berada di sebuah ruangan. Tidak lama kemudian, AKP ZA diseret keluar dari kamar. Saat itu, oknum polisi itu sudah menutupi wajahnya dengan jaket berwarna biru tua. AKP ZA terlihat diseret dua anggota polisi, yakni Wakapolres Y Kanan, Kompol Zainul Fahri, bersama Kasih Propampolres Y Kanan. Melihat AKP ZA keluar, sejumlah warga yang sudah menyiapkan telpon selulernya langsung merekam momen tersebut. Terdengar suara sejumlah pria meminta agar penutup wajah AKP ZA dibuka saja. Akan tetapi, polisi tidak menggubris dan terus menggiring oknum polisi itu keluar dari rumah tersebut. Dalam rekaman video pendek itu, juga terdengar warga meneriaki dan memaki. Saat AKP ZA dikiring masuk ke dalam sebuah mobil yang sudah menunggu di depan rumah tersebut. Dikutip dari laman pojok 1.id, Wakapolres Y Kanan AKP B, Teddy R, membenarkan kabar kasat lantas AKP ZA dikirim pewarga saat selingkuh dengan istri polisi. Sayangnya, Teddy masih enggan untuk berkomentar lebih jauh. Dia hanya memastikan bahwa AKP ZA saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh bidang propam Polda Lampung. Sementara itu, Kabit Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Asyad juga mengamini ihwal peristiwa tersebut. Pandra mengaku sudah mengonfirmasi langsung ke Kabit Propam Polda Lampung Kombes Syarhan. Radar Tegal TV, TV kebanggaan bom Tegal.